Intro Hari Lahir Pancasila Mari kita menyimak sejarah lahirnya Pancasila dan fakta menarik mengenai Pancasila Sejarah Lahirnya Pancasila Kelahiran Pancasila ada kaitannya dengan Perang Dunia Kedua Saat itu, Belanda yang sudah sekian tahun menjajah Indonesia dipaksa angkat kaki dari Indonesia oleh Jepang Jepang yang sebelumnya telah menduduki negara-negara Asia lain akhirnya sampai juga di Indonesia Pasca diusirnya Belanda, Jepang mulai membuat berbagai kebijakan yang salah satu tujuannya adalah untuk memenangkan perang melawan pihak sekutu Terlebih lagi, mereka telah memulai peperangan dengan Amerika Serikat yang artinya mereka sedang berhadapan dengan lawan tangguh Perjuangan yang dilakukan Jepang akhirnya berujung pada kekalahan Perang Pasifik Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia Dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut Sebagai langkah konkret dari janji tersebut dibentuklah Dokuritsu Junwi Chosakai atau juga dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPU-PKI BPU-PKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia Sekaligus menyiapkan rencana kemerdekaan Dalam menjalankan perannya, BPU-PKI menggelar dua kali sidang besar Pada sidang pertamanya yang berlangsung pada tanggal 29 sampai 1 Juni 1945 Salah satu agenda yang dibahas adalah Perihal Dasar Negara Indonesia Yang dilakukan di Gedung Juwosangi In di Jalan Bejambon 6, Jakarta Yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila Dalam persidangan itulah, Pancasila yang pertama kali diusulkan oleh IR Soekarno Yang dirumuskan oleh para bapak bangsa Terdapat perbedaan pandangan antara beberapa pihak Perbedaan pendapat tidak hanya dalam hal dasar negara Melainkan juga dalam hal bentuk negara dan hal-hal krusial lainnya Dikarenakan belum usahanya pembahasan dalam sidang Dibutuskanlah untuk membentuk sebuah gemite Yang dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang beranggotakan IR Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, M. Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Gusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis Pembahasan dasar negara ini selesai pada tanggal 22 Juni 1945 Yang kemudian dikenal dengan sebutan Biagam Jakarta atau Jakarta Charter BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 Karena dianggap telah melaksanakan tugasnya dengan baik Badan ini sukses menghasilkan apa yang dibutuhkan untuk menjadi dasar hukum negara yang merdeka Hal itu tak lain adalah undang-undang dasar Di hari yang sama, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI Perubahan nama BPUPKI menjadi PPKI memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia Yaitu untuk memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia yang ingin terlepas dari pengaruh Jepang Setelah disepakati, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia melalui Biagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila secara resmi dijadikan sebagai dasar negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 Fakta-fakta menarik mengenai Pancasila Berikut adalah beberapa fakta menarik mengenai pembuatan Pancasila Pancasila pada awalnya tidak disepakati oleh semua anggota PPKI Saat itu, ada beberapa pihak yang mengusulkan ideologi lain seperti Islam, Nasionalisme, Sosialisme, dan Komunisme Ada tiga tokoh yang dianggap paling berperan dalam merumuskan Pancasila Yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wetio Diningrat Soekarno dianggap sebagai penggagas awal Pancasila Hatta adalah yang mengusulkan lima sila Dan Rajiman adalah yang menambahkan kata dalam permusyawaratan atau perwakilan pada sila keempat Sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa Diubah beberapa kali sebelum akhirnya disepakati seperti sekarang Awalnya sila tersebut berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Soekarno mengatakan bahwa ia mendapatkan inspirasi untuk merumuskan Pancasila dari ideologi Hindu-Buddha Hal ini terlihat dari kata Pancasila yang berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti lima Ada beberapa nama alternatif yang diusulkan untuk Pancasila Seperti Pancatatwa, Pancatunggal, dan Pancatatwa Namun akhirnya disepakati untuk menggunakan nama Pancasila Ada dua versi piagam Jakarta yang memuat Pancasila Yaitu piagam Jakarta yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945 Dan piagam Jakarta yang direvisi pada tanggal 18 Agustus 1945 Versi yang disepakati untuk dijadikan dasar negara Indonesia Pancasila adalah versi yang direvisi pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila diadopsi sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 Tepat sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Oleh karena itu, Pancasila sering disebut sebagai pernyataan akhir dari perjuangan kemerdekaan Indonesia Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Berikut beberapa contoh tindakan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa Kita bisa beribadah sesuai dengan keyakinan yang kita miliki Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab Kita dapat menolong orang yang sedang kesusahan atau menjenguk teman yang sakit Sila ketiga, Persatuan Indonesia Kita dapat mencintai produk Indonesia ataupun bekerjasama Sebagai contoh, kerjasama di dalam kelompok Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartan perwakilan Melakukan rapat untuk mengambil keputusan di dalam keluarga maupun sekolah Sila kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kita dapat hidup hemat seperti rajin menapung Demikian rangkaian singkat acara memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2023 Sampai jumpa di acara berikutnya Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati